selamat menikmati atau kalau misalnya biasa kita dibilang tungku bahan bakar air dan oli bekas dalam demonstrasi sekarang ini saya akan memperlihatkan pembuatan tungku ini dengan bahan presentasinya dari taguang aqua agar bisa terlihat seperti apa nanti alur air, alur uap dan alur apa namanya alur apinya sehingga bisa lebih jelas dan nanti bisa diproduksi bersama-sama oleh pemerintah di rumah terima kasih kita mulai saja ini satu tabung pipa uap nanti harus ini nanti bahannya harus besi semua ukuran setengah inch ini pipa untuk inlet air ukuran setengah inch panjangnya bebas tergantung ketersediaan bahan ini pipa untuk outlet gua tadi net air sekarang outlet gua panjang tergantung ketersediaan dan bahan ukuran harus sama setengah inch setengah inch ini pipa 2,5 inch untuk tabung ini biasanya tabung bisa dibuat dari tabung bekas freon atau tabung bekas gas kemudian di bagian atas dilubangi ukuran 2,5 inch agar nanti si pipa bisa masuk ke sini dan di bagian bawah dibuat dengan lubang yang sama dengan bentuk flat atau rata diukur di lubang di bagian tangannya juga 2,5 inch ini adalah safety valve safety valve biasanya ada di kompresor fungsinya untuk menahan untuk menjaga supaya tidak over pressure di dalam tank ini ini saya simboliskan sebagai apa namanya nozzle pertama-tama yang harus kita siapkan adalah tanki tanki ini nanti akan diisi air atas lubangi 2,5 inch bawah lubangi 2,5 inch berikan lubang pipa dua atau satu di satu arah untuk pengisian dan pengeluaran wak di satu arah di bagian yang lain untuk nozzle persiapkan untuk nozzle ini saya presentasikan menggunakan paralon nanti harus diganti dengan besi yang ada dratnya atau bisa menggunakan double navel kemudian kita pasangkan di bagian tengahnya pipa ukuran 2,5 inch pipa ini tembus ke bagian bawah sehingga terlihat seperti ini nanti disini harus di disini harus dilas dia harus dilas sehingga kedap disini juga harus dilas sehingga kedap agar tidak ada udara atau air yang keluar atau uap yang keluar seperti yang telah di informasikan tadi bahwa di bagian bawah dilas sehingga pipa terlihat tembus ke arah depan di area sini juga dilas harus las dengan rapat kalau bisa menggunakan las yang paling baik mik atau tik kalau tidak ada las kawat juga tidak apa-apa maka terlihat di dalamnya seperti apa pipa hanya tembus lurus dari bawah ke atas terus tungku ini fungsinya buat apa ini untuk boiler dan nanti tempat air masuk dari mana air masuknya nanti air masuk dari sebelah sini nah nah kita pasangkan 2 ya ini presentasinya adalah yang ini untuk inlet air ini untuk outlet kuat atau sebaliknya terserah mana yang anda sukai seperti terlihat di yang ini yang di yang saya miliki sekarang bahwa ini ada keran keran untuk outlet kuat yang ini untuk inlet air maka nanti ketika air yang ingin dimasukkan bisa melalui pipa pipa ini dengan cara membuka 2 keran ini air masuk udara keluar atau ketika tekanannya banyak kita setelah selesai kita bisa buka untuk membuang uang seperti itu nah setelah mengerti seperti itu kita pasangkan disini nozzle pipa untuk nozzle kita harus ada di tengah-tengah harus pas di tengah-tengah seperti ini jadinya terlihat dengan jelas nah seperti ini jadinya jadi kalau misalnya kita lihat maka akan ini pipa uap yang biasanya orang ditaruhnya di dalam supaya tersembunyi ini untuk pipa outlet uap dan inlet air kemudian bagaimana cara kita menyalakannya oh satu lagi terlewat ini adalah septi pulp septi pulp ini taruh di semerang tempat di dalam tungku bisa dengan di tak di drag atau mau di las dengan las brazing nah untuk menyalakannya tungku ini perlu diisi air terlebih dahulu melalui tipa ini nanti setelah isi air air itu maksimum satu liter atau satu liter setengah agar mudah penguapannya ketika dua liter atau dua liter lebih maka akan sulit penguapannya kemudian nanti ini harus ditutup dua-duanya seperti yang ini pakai kerang ilustrasinya ditutup ya ini pakai ditutup nanti kemudian setelah diisi air air akan terkumpul di dalam boiler ini nanti air ini harus dipanaskan dengan apa dengan menggunakan baki baki ini belakangnya seperti ini belakangnya seperti ini untuk bisa melewatkan pipa yang nanti akan mengganjal jika disimpan nah kalau dari samping terlihat seperti ini oke nah oke sekarang kita miring saja dulu ya miring terlihat dari samping juga nah air diisi di di area sini diisi oli satu liter harap diperhatikan satu liter aja dulu terlebih dahulu atau satu liter setengah kalau misalnya selama tidak tumpah dari bibir bibir baki kemudian setelah diisi oli dicampurkan bensin kira-kira 50 cc sebagai starter untuk pemanasan awal sehingga si api bisa menyala dengan baik tidak usah di kocek karena di kocek malah bikin susah nyala udah gitu taruh tunggu di atasnya taruh tunggu di atasnya tidak perlu udara tapi nanti api tidak nyala dong kalau misalnya udara yang tertutup tidak api tidak pernah tertutup sebetulnya karena ada lubang di atas dan ada lubang di belakang maka oksigen tetap dapat untuk oli tersebut terbakar dan ini harus dibuat rapat karena prinsip kerjanya adalah menggunakan uap uap sendiri itu adalah H2O hidrogen dan oksigen maka ketika diuapkan partikel oksigen yang terpisah dari hidrogennya membuat api atau api yang dari hasil pemakaran oli itu lebih mudah menyembur ke atas sehingga membuat api lebih besar nah seperti inilah konstruksinya bisa anda lihat disini terlihat dengan jelas bahwa pipa menembus menembus ke dalam dan ada pipa dari samping untuk nozzle seperti terlihat disini ini apa namanya nozzle ini drat terus nozzle ini nozzle nozzle yang dibuat terus dilubangi 2 mili sudah lebih bagus seperti itu kalau yang disini saya menggunakan keran juga ini fungsinya keran untuk pengaturan pengeluaran uap namun ini harus menggunakan yang bagus yaitu bal valve nya untuk steam kalau tidak menggunakan itu atau yang biasa saja maka akan longgar akan bocor atau lebih baik pakai yang screw sistem screw agar lebih bagus kalau yang pakai ini dia sudah longgar seperti ini untuk pemasangan kaki nanti menyesuaikan saja ke kebutuhan anda jika baki anda tinggi maka kaki akan lebih tinggi namun jika terlalu tinggi nanti api ketika oli nya sudah mau habis akan sulit menuju ke lubang pipa nah ini konstruksinya sudah sama sudah mirip tidak ada perbedaan maka anda akan bisa mudah membuatnya demikian presentasi yang saya buat untuk pembuatan dari tungku boiler steam jet stove atau tungku bahan bakar air dan oli semoga bermanfaat untuk anda semua pengembangan dari tungku ini bisa anda kembangkan sendiri baik dari berupa bahan asal selama ukuran-ukuran tetap sama pipa atas 2,5 pipa jalur 1,5 inch lebih besar kurang bagus kekecilan tekanan besar demikian presentasi dari saya terima kasih saya akan berikut nomor dari Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih